Ya udah lama juga sih, belum apa, gak ketemu sama Mas Tukul, kaget, jarang sakit gitu kan, paling gak sakit pilek gitu kan, masuk kangen, seriawan. Kabar sakitnya Tukul yang alami pendaraan otak masih menjadi misteri. Apa penyebab sebenarnya? Karena selama ini Tukul dikenal sehat dan jarang sakit. Hah? Mas Tukul sakit? Mas Tukul kayaknya gak pernah sakit deh. Itu Mas Tukul tipikal orang yang mungkin penyakit aja males buat deket Mas Tukul. Kaget Mas Tukul, jarang sakit gitu kan, paling gak sakit pilek, masuk kangen, seriawan. Kalau aku lihat dari fisiknya tuh ya bener-bener sehat, orang sehat gitu, gak ada sakit gitu. Tukul ditemui tak sadarkan diri di rumahnya setelah mengaku alami sakit kepala hebat. Hari minggu kemarin, kondisi Tukul disebutkan alami kritis usai jalan di operasi. Beredar foto yang seolah memperlihatkan kondisi Tukul, di mana tubuhnya banyak dipasang alat bantuan termasuk alat bantuan pernafasan. Benarkah kondisi Tukul yang memburuk usai jalan di operasi? Progresnya beliau sudah sangat baik, respon juga sudah mulai membaik seperti itu. Cuman ya kita nanti mau coba lihat gimana perkembangannya selanjutnya. Banyak netizen yang mendengar kabar, jika kondisi Tukul Arwana kritis usai menjalani operasi pecahnya pembuluh darah di otak. Namun kabar itu langsung dibantau oleh Rizky Kimun, manajer Tukul, serta ega anak Tukul Arwana. Yang mengatakan jika kondisi Tukul jauh lebih baik saat ini. Bahkan Tukul sudah dapat berkomunikasi meski hanya lewat tatapan mata saja.